...pemilihan umum dan pengembaraan partai politik. Nah, kalau kita melihat di dalam konteks... Tuntutan mundur Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat dari jabatannya terkait pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi terus bergulir. Sebagai Hakim Konstitusi, pelanggaran kode etik dinilai presiden buruk bagi dunia hukum di Indonesia. Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut terbukti telah dua kali melanggar kode etik Hakim Konstitusi selama menjabat. Pusat Kajian Antikorupsi atau Pukat UGM menilai desakan mundur terhadap Arief Hidayat perlu dilakukan... ...untuk menjaga marwah dan citra Mahkamah Konstitusi di mata publik. Langkah mundur dari jabatan Ketua MK juga sebagai bentuk kenegarawanan seorang Hakim Konstitusi. Kalau ada Hakim Konstitusi yang melanggar kode etik, mestinya dalam perspeksi kami... ...dia sebetulnya sudah melakukan pelanggaran terhadap norma perbuatan tercelah. Kalau melakukan perbuatan tercelah, mestinya memang tidak layak lagi untuk berada di kursi Mahkamah Konstitusi. Mestinya kalau seorang negarawan tentu standar etik kemudian standar perilakunya lebih tinggi daripada pejabat-pejabat lainnya. Seperti diketahui selama menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat telah dua kali terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Pada tahun 2016 lalu, Arief Hidayat dijatuhi sanksi etik berupa teguran lisan dari Dewan Etik MK lantaran membuat surat titipan atau KTBLC kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Video Pramono untuk membina seorang kerabatnya di Tenggale. Selain itu, Arief juga terbukti melanggar kode etik karena bertemu dengan sejumlah pimpinan Komisi 3 DPR RI di sebuah hotel terkait perpanjangan masa jabatan Ketua MK. Terima kasih.